Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kelain konjakan jawab apa kabar semoga semua selalu sihat dan bahagia turun dari masjid untuk mengawalan anak-anak sulat duha tiba-tiba ada makanan ini ini kan rejak deh ada ongo-longo proses pembuatannya nanti saya jelaskan dan satu lagi ada pisang kukus, pisang candi dan di depan saya ada Abah Mas Hudi yang sudah siap untuk mereview bagaimana rasa dari hidangan yang spesial di sajikan oleh Pak Santo Adi Davin Susanto channel silahkan cicipin Abah jangan lupa subscribe Adi Davin Susanto silahkan Bismillahirrahmanirrahim jadi sodako atas nama orang tua Pak Santo Amin Ambil yang banyak dipiring gitu loh kalau cuman satu nanti kurang kurang banyak segini nih kurang banyak saya bawa semua ke belakang di bawah semua silahkan 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 ini ada yang turun gunung Pak Suking turun gunung bisa ikut menikmati hidangan disini ini sangat ayo ceritakan proses pembuatannya oke ini proses pembuatannya dari tepung terigu dan tepung tapioca perbandingannya satu banding satu terus kemudian warna hitamnya itu dari abunya klaras terus kemudian untuk penguatnya ditambah warna hitam hanya dicapur begitu dengan gula juga satu bagian kalau setengah kilo juga setengah kilo semua terus dicairkan kemudian dimasukkan plastik terus direbus kayak bikin lontong berarti ya sekitar satu jam direbus kemudian tunggu dingin terus diriris terus kemudian di keramu dengan kelapa oke siap dinikmati simple nanti dipraktikkan di raguen ya terima kasih Pak Santo Adi Davin Susanto channel eh nggak pakai channel Adi Davin Susanto pakai F apa V? F F Adi Davin Susanto pakai F Davinnya nggak pakai channel ini ada Mbak Ira yang memang suka sekali nah ini ada Yuro ayo dinikmati bagaimana? apa-apa? apa-apa? sukurangnya aku nggak bisa silahkan review ini Ongolongole Mbak Bayra Ongolongole Mbak Ongolongole Mbak cicipin sebiji dulu cicipin bagaimana rasanya? bagaimana sayang? nepat Bu Hani silahkan di cicipin Mbak Hani ya itu Ongolongolnya dulu siapa? siapa yang bikin? Pak Santo silahkan bagaimana? kelaras hmmm penghayatannya luar biasa kelaras itu sudah pakai isyarat aja udah cukup mewakili kelaras itu kelaras itu nah ada Pak Bos ada Pak Bos ada Pak Bos pemasuk aku ya rasa-rasa ada rasa kodongnya ya justru itu yang nikmat itu itu isyarat kemakmuran itu ya itu bukti kemakmuran halo bukti kemakmuran itu apa yang berlaku? apa yang berlaku? apa yang berlaku? ini Pak Santo ulang tahun silahkan dicicipi nah ada Bu Puput silahkan Bu Puput cicipi satu biji dulu bu Puput saya ingin dengar komentar jenengan nanti ambil sepiring nggak apa-apa bagaimana Bu Puput? enak mantap manisnya manisnya pas temen jangan gak gak suka yang terlalu manis sebenarnya suka manis tapi ini pas silahkan Mbak Hoir ngambilnya sama kan langsung dimakan kan ngambilnya sebiji-sebiji jadi gak menyentuh yang lain cicipi dulu cicipi dulu berarti Bu Tentara enak Pak manisnya Pak ya hari ini kan aku sudah manis hari ini Bu TNI pakai seragam mijo TNI banget silahkan Mbak Hoir cicipin dulu satu biji sebelum mengambil yang banyak cicipin kongol-ongolnya dicicipin dulu satu terima kasih sama-sama mewakili Pak Santo bagaimana enak ya silahkan ambil yang banyak boleh 5 menit 23 detik lo mau kemana ini ke sana ke habitatmu Mbak Vira Mbak Vira ini ada makanan dari Pak Santo Mbak Vira boleh dicicipin Mbak Vira oh Pak Irul mau Pak Irul bagaimana Pak Irul turun gunung juga ini ya bagaimana oh gak suka yang dibumbu-bumbuin lagi gak suka oh lagi lagi oh adiknya si Anu kikin 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 gak apa-apa Bu BK saya syuting ya mau izin kikin 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 cikin suara Pak pak berk niman Harus tahan santo uu pak pak rima ibu pak pak sambil pak ini pak Pak Santo ya, bukan saya ya Silahkan, Kak Rima 2 Kak Rima 1 Desimoni Jempol, pakai isyarat ya Cukup pakai isyarat, sudah menjelaskan Oke, terima kasih Ayo, Bu Iis Cicipin dulu Harus mencicipi Bagaimana rasanya, Bu Iis Mas Bro, Mas Bro Enak ya, terima kasih Ayo Mas Bro, Mas Bro Cicipin dulu Mas Bro Dikerjain ya Terima kasih sudah mencicipi Sama-sama, Pak Santo Ya, amin Amin, terima kasih semuanya Pak Wifi Saya, walaupun nanti tidak kebahagiaan Tidak apa-apa, sebenarnya dapat video Ayo, Pak Wifi Oh, aduh Sini loh Sini loh Ayo, Gus Wifi Testimoni Testimoni Ini salah satu jagoan video saya Ini dia aneh Cari apa, cari apa, nge Pakai tangan boleh, yang tim Ambil satu-satu Triknya begitu Pak Wifi, sehat nge hari ini Alhamdulillah, Pak Dari senyumnya sudah kelihatan Cicipin dulu satu Saya mau dengar testimoninya Bagaimana, mantap Mantap, mantap Ini apa? Ini ongol-ongol namanya Sudah saya jelaskan di video Nanti bisa disaksikan Sudah dijelaskan oleh Pak Santo Maksudnya bukan saya Enak, Pak Enak, oh luar biasa Saya kira tadi ini Gatot Oh iya Ternyata Bukan ya? Omol-omol Enak, Pak Iya, iya Saya belum merenangkan ini, Pak Oh iya, serius? Bagus Kesan pertama sudah sebegitu Indahnya, ya Boleh tambah lagi, Pak? Boleh tambah lagi? Ya boleh Saya tadi suruh nyiapkan satu itu Untuk segera mendengar Testimoni Sekarang ditambah juga boleh Ya, Pak Iya Nanti aja, Pak Bersang, nggak usah disini sih Nggak usah cair lah Malu, Pak Seperti biasa Ada, Pak Bambang Pak Bambang Incipin dulu, Pak Bambang Ulang tahunnya Pak Terima kasih ya, Pak Widya Ini ongol-ongol, Pak Ongol-ongol Ngol-ongol itu Nanti bisa disaksikan videonya Sudah dijelaskan Sama yang punya tadi Ini Pak Santo yang punya Yang kipas dua nih Tapi si dua berarti Eh, teman kelas Kipas satu Kipas satu Terima kasih Lagi, lagi bingung Ngomong absen Nggak saya mintain testimoni Udah cukup Terima kasih Sudah Saya rekam semuanya Situasinya seperti ini Sebelum masuk ke kelas Masing-masing Terima kasih Untuk pertemanan hari ini Semoga semuanya selalu Sehat dan bahagia Menaksanakan aktivitas Apapun dengan lancar Hasilnya Memuaskan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh